What's up, beskull fans? Welcome back to Time Out! Balik lagi, gue Ruki Padilla. Kita kembali lagi ke info beskitaran dari si 13 Desember 2020. Time Out, geng. Pertama-tama gue mau say thank you so much, man. I have the best subscribers ever. Dimana tadi malam kan gue upload video tuh setengah satu pagi, ya lah. Sampai gue telat banget. Tapi ternyata yang nungguin dan juga yang komen banyak banget kemarin. So, I really appreciate your support. Komen-komannya juga sangat memotivasi sekali untuk gue tetap konsisten membuat Time Out setiap harinya. So, once again, thank you so much to all my subscribers. Oke, Time Out, geng. Gue juga tadi mendapatkan info bahwa di video.com sebenarnya bisa nonton pertandingan NBA. Itu pertandingannya semua yang disiarkan sama NBA TV. Ternyata di video.com ada NBA TV. Tapi gue nggak tau tuh, itu gratis atau kalian harus bayar yang premium account. Gue kurang ada informasi itu. Kalau ada yang punya, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Oke, Time Out, geng. Siapa yang sudah siap untuk ngomongin tentang NBA Preseason hari ini? Total ada 7 game. Mungkin ada 4 game yang kita akan ngomongin semumayan detail. Lalu 3 lagi kita ya bahas dikit-dikit aja. Oke, pertandingan pertama yang kita akan bahas jelas adalah Toronto Raptors nih. Yang berhasil mengalakan Charlotte Hornets dengan score 111-100. Dimana Raptors nih mungkin udah menemukan salah satu pemain rotasi baru nih. Dia adalah Matt Thomas. Matt Thomas itu tahun lalu udah main untuk Raptors dan udah gue bisa lihat dikit lah potensinya. Dia bisa bagus. Dan tahun ini kalau gue liat shootingnya lebih bagus, release-nya juga lebih cepat. And he can pass. Menurut gue court visionnya not bad. And of course his defense is not bad as well. Dia hari ini berhasil mencetak 16 poin untuk Toronto Raptors. Lalu juga ada rukinya, Malaikai Flynn. Ini wah udah ada beberapa fansnya Raptors. Nyebut dia udah kayak Clay Thompson mainnya. Dimana juga nih kayak mungkin bisa jadi steal juga untuk Toronto Raptors. Dia hari ini mencetak 9 poin dan itu 3x 3 poin. Dan menurut gue saat dia menembak 3 poinnya itu dia confident banget sih. Jadi ini juga bisa jadi steal nih nanti untuk Toronto Raptors. And of course gue udah ready banget nih untuk a big season from OG Ananobi. Menurut gue OG akan sering kita lihat nanti menjadi top scorer-nya mungkin untuk Toronto Raptors. Dia hari ini mencetak 11 poin. And of course the highlights adalah dia tadi behind the back. Di depannya Lamelo Ball lalu langsung melakukan slam down. So Toronto Raptors menurut gue masih akan menjadi salah satu contender di Eastern Conference di musim ini. Next kita akan pindah ke Charlotte Hornets. Jelas kita akan ngomongin tentang Lamelo Ball. Semua orang hype banget tentang dia. Dan walaupun dia hadirin 0 poin. Tapi menurut gue debutnya dia sih not bad at all. Dia selesai dengan 10 rebound dan juga 4 assist. Dan assist-assistnya tuh indah banget. Dia tuh seperti wizard sih menurut gue di lapangan. Matanya ada dimana-mana. Dan menurut gue satu season ke depan ini kita akan mendapatkan ataupun akan melihat banyak sekali passing-passing indah dari Lamelo Ball. Dan menurut gue shootingnya nanti akan datang sih menurut gue. Dia memang kan kita tahu streaky banget. Kalau dia on fire dia akan on fire. And then of course this is only his first game menurut gue. Tadi sih kalau kalian lihat ya benchnya Charlotte Hornets. Ada Lamelo. Malik Mong. Ada Miles Bridges juga. Tiga pemain itu menurut gue bisa kombinasi yang bagus banget sih untuk nanti misalnya second unitnya Charlotte Hornets akan bermain di lapangan. Miles Bridges, he had the best dunk of the night menurut gue. Dimana keren banget dari slam dunk. Dia chill. Miles is only preseason. Dan Miles Bridges pun hari ini kalau saya tadi selesai dengan 12 poin untuk Charlotte Hornets. And of course ada Gordon Hayward. Gordon Hayward juga masih menyesuaikan dirinya dia dengan sistemnya. Charlotte Hornets menurut gue he's not bad. Dia bisa handle the ball juga bersama Devontae Graham. So, Charlotte Hornets might be a surprise juga nantinya di Eastern Conference. Oke, next kita akan ngomongin tentang Golden State Warriors. Jersinya yang gue pake. Mereka hari ini mengalahkan Denver Nuggets dengan score 107-105. And of course it always good to see Steph Curry to be back on the court. Tadi kita udah bisa menikmati lagi Steph Curry mencetak 3 poin. Dia hari ini selesai dengan 10 poin dalam 21 menit. And of course Kelly Oubre juga make his debut dimana langsung viral ya. Dia keluar dengan gaya Naruto ya kalau gak salah tadi. Dan dia hari ini selesai dengan 10 poin juga. Tapi Oubre ini gue suka adalah dia energinya untuk defense-nya juga bagus. So, tadi dia mendapatkan banyak pujian banget dari para fansnya Warriors. Tentang defense-nya tadi dia melakukan beberapa block. So, ini dia juga kayaknya semangat banget ya untuk bermain bersama Golden State Warriors dan juga Steph Curry. Nah, cadangannya nih Warriors. Gue tadi lumayan impressed menurut gue banyak sekali pemain yang punya chance untuk bisa break out bersama Golden State Warriors. Oke, kita bisa ngomongin Eric Paschal, Jordan Poole, Damien Lee, even Michael Murder yang namanya. Kalau gak salah tadi itu juga semua 4-4-nya mainnya semua bagus. Dan ini akan membantu banget nih karena kita tahu starting 5-nya Golden State Warriors bersama nanti ada James Wiseman, Raymond Green. Menurut gue tuh akan kuat banget sih. Jadi tinggal tergantung nih backup-nya, apa, bench-nya mereka apakah bisa terus menopang performance starting line-upnya atau enggak. Dan itu menurut gue akan jadi kuncinya untuk Golden State Warriors di musim mendatang ini. Oke, dari Nuggets, of course, Nicola Yogi still unstoppable. Lambat-lambat tapi tetap mematikan. Dimana footworknya menurut gue sih luar biasa banget di pertanyaan ini. Dan dia selesai dengan double-double, 26 poin dan juga 10 riwan. Dan of course, di pertanyaan ini tadi gue pengen lihat Facundo Campazo. Dia akhirnya membuat debutnya juga bersama Denver Nuggets. Dan dia hari ini mencetak 8 poin dan udah mendapatkan julukan Spider-Man. Tadi gue gak salah dari Jamal Murray karena menurut Jamal Murray dia selalu ada di mana-mana. Dan hari ini dia selesai dengan 8 poin untuk Denver Nuggets. Nah, fans-nya Nuggets ini juga impressed dengan salah satu rookie-nya mereka. Yaitu Zeke Najee. Semoga gue jemput nama belakangnya benar. Dia hari ini selesai dengan 7 poin. Game orang-orang ini pada suka atau fans-nya Nuggets itu pada suka dengan cara dia rilis bolanya. Dan juga presence-nya dia di lapang sebagai rookie. Katanya ini bisa nih untuk crack the rotation di Mike Malone's team. Dan itu akan menjadi menarik karena pemainnya Nuggets yang muda-guna banyak loh. Ada Michael Porter Jr. yang walaupun hari ini agak struggle shootingnya. Lalu juga masih ada Bobo, ada RJ Hampton. Ini membuat mungkin Nuggets akan semakin kuat sih di musim mendatang ini. Oke, itu dari Nuggets melawan Warriors. Sekarang kita akan pindah mungkin ke game yang paling seru hari ini. Yaitu Cleveland Cavaliers yang mengalahkan Indian Pacers dengan score 107-104. Of course, kita harus ngomongin rookie-nya Cleveland Cavaliers. Yaitu Isaac Okoro yang menjadi pahlawan. Dimana dia tadi melakukan layup, game winning layup di sisa 0,3 detik. Oke, memasuki NBA. Jelas kita semua kenal Isaac Okoro ini sebagai defender. Tapi ternyata, nembaknya not bad. Driving game-nya juga not bad. So, ini mungkin jadi salah satu rookie pertama yang mungkin kita bilang, Wah, ini punya chance juga nih kayaknya untuk menjadi rookie of the year. Okoro hari ini selesai dengan 13 poin dan juga 3 steals. So, katanya fans dari Cavaliers, ini jump shotnya is better than expected. Nah, Chedy Osman juga gue bilang bisa punya big season with Cleveland Cavaliers. Karena opportunity-nya besar juga untuk dia mencetak poin. Semoga aja dia bisa konsisten nantinya. Dia hari ini mencetak 23 poin. And of course, ada satu pemain lagi yang mungkin bisa jadi surprise. Yaitu Damian Dodson. Ini pemain-mantan pemainnya New York Knicks. Dia hari ini mencetak 12 poin juga untuk Cleveland Cavaliers. Oke, tone maker juga double-double. Gue gak boleh lupa. Dia 10 poin, 10 ribuan. Tadi gue gak salah. And itu aja kita bahas. Karena Indiana Pacers menurut gue, Tadi Ola Dipo kayak gak fokus lumayan. Menurut gue turnover-nya 4 kali. Lalu juga kayaknya stress banget dijaga yang mau Koro. So, ini Indiana Pacers kayaknya masih cari-cari ritmenya juga sih di pertandingan ini. So, hopefully they will be ready. Karena NBA season akan mulai sekitar 9 harian lagi. Next, kita harus ngomongin OKC Thunder. Yang mengalahkan St. Antonio Spurs dengan 121-108. Skornya Theo Melodon. Man, he is legit. Tau gue liat tadi deh, men itu tenang banget. Dan juga mature banget. Tau gue masih 19 tahun umurnya. Gila dia tadi, apa ya, on transition bisa nembak 3 poin. Dia terus nge-drive, dia juga lewat terus. Dia bisa melakukan floater. So, I'm very impressed with Theo Melodon yang hari ini selesai dengan 20 poin. I'm a fan already. Gue udah jadi fannya Theo Melodon. So, semoga aja dia masih agil just Alexander. Akan cocok banget. Dan mungkin, OKC bisa surprise lagi. Seperti musim lalu. Gak diperhitungkan, tapi masuk ke NBA Playoff. You never know. So, impressed nih pinter banget menurut gue. Dan sekarang kita juga akan ngomongin satu lagi nih. Alexey Pokusevsky. Masih raw. Tapi gue suka banget cara dia handle bola, ditransisi. Visionnya juga not bad. Dan of course, gue kaget dengan shootingnya dia. Dia hari ini selesai dengan 14 poin. Dan juga 8 rebound. Dia 4x 3 poin. Tadi memang di bawah pertama dia juga agak struggle. Tapi di bawah kedua, akhirnya dia bisa sedikit step it up. And menurut gue, gue juga kaget dia bisa sebagus ini sih. So, I think Sam Presti got a good one. And Theo Melodon dan juga Alexey Pokusevsky. Tapi kita gak boleh terlalu hard juga sih. Karena ini semua masih NBA pre-season. Kita harus nunggu sampai NBA regular season sih nanti sih. The Thunder hari ini on fire banget. Mereka field goalnya 49%. 3 poinnya 55%. Dan free thrownya 90%. Itu kenapa menurut gue mereka bisa mencetak. 121 poin hari ini. Oke, sekarang kita akan pindah ke San Antonio Spurs. Devin Fasel is a good basketball player. Dan defense-nya menurut gue nanti untuk Devin Fasel ini akan membantu untuk Spurs memenangkan beberapa game. Dia hari ini selesai dengan 12 poin, 6 rebound, dan juga 3 steals. Devin Fasel mungkin juga bisa langsung menjadi kontributor sih nantinya untuk San Antonio Spurs. So, they got a good one. Ini menurut gue persaingan guard-nya Spurs nih. Bisa nantinya membuat The John Temuri kayaknya di-trade deh menurut gue. Karena ini masih ada Derek White yang belum main. Lalu juga Patrick Mills hari ini. Luar biasa, man. Dia mencetak 24 poin. Lalu juga masih ada Trey Jones. Hari ini menurut gue Trey Jones itu. Walaupun memang belum main banyak. Tapi para fansnya Spurs kalau gue baca online itu mereka suka banget dengan defense-nya. So, kayaknya Trey Jones dan juga Devin Fasel nih bisa langsung masuk ke rotasinya Coach Greg Popovich nanti. Dan masih ada Calvin Johnson yang belum main nantinya. Lalu juga Lonnie Walker kayaknya masih overwhelmed juga. Lonnie Walker juga mainnya gak begitu bagus. So, ini The John Temuri dan juga Lonnie Walker nih. Dua pemain ini nih harus bisa lebih fight lagi. Karena kalau kita lihat pemain-pemain mudanya Spurs ini lumayan bagus berkontribusinya. Mereka pasti gak mau kalah dong menit play-nya nanti. So, itu adalah healthy competition menurut gue nanti di Spurs. Dan mungkin Spurs akan lebih bagus lagi nanti musim mendatang ini. Oke, itu dari Spurs melawan OKC. Sekarang kita akan pindah ke Memphis Grizzlies yang menang 107-105 atas Minnesota Timberwolves. Dan number one draft pick akan menjadi headline. Memang jadi headline sih tadi di pertanyaan ini. Anthony Edwards struggling banget. Dia hanya mencetak 5 poin. Kalau gak salah tadi 2 dari 9. Field goal-nya dalam 26 menit. Udah banyak di Twitter pada nulis. Wah, I think he gonna be a boss. Kalau menurut gue, mungkin enggak. Kita tahu NBA pre-season, apalagi untuk number one draft pick, bisa jadi beban sedikit. Pressure sedikit. Menurut gue sih dia masih oke kok. Kita tahu ini masih game pertamanya dia juga di NBA. Jelas dia butuh pengalaman bermain, bertanding lagi. Memang tadi dia nembak airball sekali. But, I still believe. I still have faith in Anthony Edwards. Karena menurut gue, dia tuh eksplosif banget di college. Dan ini cuma nunggu waktu aja. Ini udah game mereka juga udah gak tanding lama. I think he will be fine. Gak usah worry lah ya fansnya Minnesota Timberwolves. And of course, hari ini top scorer ada Jalen Noel. Gue juga gak tahu itu siapa. Tapi tadi dia mencetak 22 poin untuk Minnesota Timberwolves. And semua fansnya Timberwolves udah bilang, Noel gonna bring us a championship. So, itu adalah beberapa joke dari Minnesota Timberwolves fans. But, I had fun reading it on Twitter. Gue lagi rajin. Gue lagi NBA season selalu rajin banget sih baca Twitter, Reddit. Untuk melihat komentar-komentarnya para fans NBA. Menurut gue, banyak sekali yang berfaedah. Dan juga bermanfaat. Oke, Memphis. Rookie of the year. Ja Moran. Dia mencetak 20 poin. Dan juga 11 asis di pertanyaan ini. Dan menurut gue, Rookinya Memphis Grizzlies. Yaitu Desmond Bain. Itu juga not bad. Dia hari ini mencetak 12 poin. Lalu ada dua game lagi. Ini adalah tim-tim besar yang bermain. Dimana Dallas menang dengan score 112-102 atas Milwaukee Bucks. Yanis yang masih belum tahu. Kemarin katanya baru dikasih pen sama 20 pemain Milwaukee Bucks untuk tantangan Super Max-nya. Dia hari ini mencetak 25 poin. Tadi gue gak salah matanya sempet robek atau gimana gitu ya. Di bawah pertama. Dia sempet keluar dulu. Tapi akhirnya kembali lagi. Dan juga tadi 3 poinnya airball. Dan yang lucu tadi gue baca di Twitter adalah katanya. Barbernya tim Milwaukee Bucks itu sempet bilang thank you ke Yanis. Tapi abis itu katanya delete. Wih apakah beneran Yanis akan pindah nih. Kalau udah thank you-thank you-an. But kita tunggu aja Yanis sampai sekarang masih belum tantangan Super Max kontraknya dia. Dia masih ada waktu sekitar 8 harian lagi untuk menentukan apa ya. Menentukan decision-nya dia. Apakah dia akan sign Super Max atau tidak. Oke berikutnya ada Yuta Just yang berhasil mengalahkan Phoenix Suns dengan score 119-105. Jelas no CP3 untuk Phoenix Suns. Phoenix Suns juga masih mencoba-coba rotasinya mereka hari ini. Jujur gue gak nonton pertandingan ini. Gue cuma liat hal-hal aja dikit. Joran Clarkson menjadi top scorer dengan 19 poin. Oke banyak banget subscribers gue yang kemarin request gue untuk membicarakan tentang Sheriff Cooper. Sheriff Cooper ini merupakan salah satu pemain high school yang top banget point guard di class of 2020. Dan tadi gue coba mencari beritanya dan juga melakukan research. Dan ternyata memang NCAA ini rumit banget ya. Jadi katanya tuh Sheriff Cooper ayahnya itu seorang approved agent untuk pemain NBA. Jadi NCAA itu curiga bahwa katanya Sheriff Cooper itu sudah menerima benefit dari seorang agent yang merupakan ayahnya. Jadi NCAA ingin melakukan audit untuk bisnis ayahnya dan menurut gue tuh agak berat ya. Gue gak tau nanti bagaimana mereka akan solve this situation. Tapi sayang banget Sheriff Cooper gue liat hal-hal ini jago banget sih. Dan dia harus yang bermain untuk Auburn University. So there's no decision yet apakah dia bisa main atau tidak di NCAA season ini. Waduh harusnya dia kejilik aja ya. Kalau dia kejilik bersama Jalen Green, Kaesodo, Aizia Hicks itu kayak akan lebih rame ya. Jadi nanti kalau ada update dari Sheriff Cooper akan gue update kalian semua. Ini sangat disayangkan sekali sih. Memang peraturannya NCAA agak rumit sih kadang-kadang. Tapi semoga Sheriff Cooper tetap bisa bermain basket sih di season kali ini. Oke timeout geng. Itu saja beritanya untuk hari minggu ini. Kita selalu setelah NBA mulai ini pasti akan timeoutnya akan berat di NBA sih. Mungkin kita harus nunggu sampai ada IBL mulai. Nanti baru ngomongin basket lokal lagi lebih baik. But nanti kalau ada berita lokal yang lebih yang apa ya yang memang breaking news or something. Kita pasti akan ngomongin juga sih nanti di timeout. So timeout geng. Seperti biasa thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.